Oke guys, nah ini cara main PS Vita di laptop ya Pakai Batocera yang saya jual di Tokopedia Kalau ada yang minat, bisa ke Tokopedia, nama tokonya LG Shop Nah, ini saya udah bikin flash disknya ya, tinggal booting Oke, nyalain laptopnya Booting dulu, tekan F12 Untuk laptop lain Gak selalu F12 ya, laptop lain mungkin ada F10, F11, mungkin F2 Kalian cari di Google aja deh, cara bootingnya Kalau untuk laptop lain Ini saya laptop Lenovo F12 Oke, ini udah ke-detek flash disknya Gak booting Oke, ini udah booting nih Batocera Untuk game banyak ya Bisa main Nintendo, Super Nintendo, Sega Kemudian Mame, macem-macem ya Untuk tes game yang ini, kemarin saya udah bikin videonya di video yang sebelumnya Kalian lihat aja di YouTube saya Oke, ini khusus PS Vita Kalau PS Vita gak bisa lewat sini ya Ini saya udah isi game-nya Tuh, langsung mental Gak bisa ya lewat sini Oke, caranya kalian pencet F1 Ini kalau laptop saya Akses F1-nya FN, Alt, F1 Untuk laptop lain Saya kurang tahu ya Kalian cari tahu sendiri aja Gimana cara akses F1-nya Ini kalau laptop saya Ini kalau laptop saya Cara akses F1-nya FN, Alt, F1 Oke, ini sudah keluar nih Bentar Oke, ke ini ya Buka ini Application Kemudian ini Folder Batu Asera Linux Nah ini Vita 3K Oke, udah Kalian buka ini Install Sheep Game-nya dalam bentuk Sheep ya Terus Untuk download game yang ini Gak sembarangan Website support ya Saya kemarin download-download Banyak banget website Room Vita yang gak support Oke Ini ke Flashdisk-nya Kemudian ke Rooms PS Vita Oke, ini PS Vita Nah ini nama game-nya Open Oke, ini sudah mulai install ya Tinggal kalian tunggu saja Sampai selesai ini Proses installnya Agak lama Biasanya Oke guys Nah ini Instalasinya Sudah selesai ya Sudah termasuk DLC Kamu bisa juga Ini delete File Sheep-nya Nah ini udah muncul disini Langsung aja main guys Langsung klik Start Oke, mari kita lihat performanya Sentran Kadugura di Laptop Jadul nih Core i3 Core i3 Core i3 Dengan VGA Card Intel Laptop core i3 Dengan VGA Card Intel ? Mancharnya ya Dan Anjan Kanbina Kodobado Hihihi Jogo Tengah Terus Tengah Terus Terus Tengah Terus 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 selamat menikmati oke, skip saya mainnya pakai keyboard belum setting controller joystick joystick oh, mainannya kayak gini wah, selesai nih oke, guys lumayan lancar ya game PS Vita di laptop jadul nih gak ada lag mantep oke, buat yang mau order all-in-one portable game emulator untuk di laptop support PS Vita, Nintendo PS2, PS3 bisa hubungin saya ya ke Tokopedia nama toko LG Shop pencet oke, untuk keluar dari game ini pencet apa ya gampangnya pencet F4 guys keluar dari game oke, seperti itu ya tinggal close ini apa oke, gak bisa ya ini yang tadi ini ini jadi ini 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 kalian 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 harus pencet F1 kalau kalau mau main PS Vita F1 application kemudian ke Vita 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 emulator nah ini game-nya jadi kayak gitu ya kalau mau main game-nya oke, sampai jumpa di video berikutnya bye jangan lupa order ya di Tokopedia